Ya Pemirsa, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Ismet Wijaya mendorong perusahaan tambang pemenang IUP untuk melakukan pengiriman batu bara melalui jalur sungai. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Ismet Wijaya mendorong perusahaan tambang atau juga pemegang izin usaha pertambangan atau IUP untuk mengirimkan batu bara melalui jalur sungai. Hal ini lantaran saat ini tengah menghadapi musim penghujan. Untuk progresnya sampai saat ini, Ismet mengungkapkan sudah ada dua perusahaan tambang yang mengangkut batu bara via sungai. Dua perusahaan yang sudah mulai pengiriman jalur sungai ini yakni PT. Nandriang dan PT. Minimax Indonesia. Tak hanya itu, Ismet menerangkan bahwa dua perusahaan tersebut sudah melakukan pembersihan alur sungai secara swadaya. Tujuannya agar bisa mempermudah dan meloloskan angkutan tongkang sampai dengan kapasitas 2.600 ton yang sudah pernah diangkut oleh PT. Minimax. Sementara untuk investor atau swasta yang akan melakukan pengerukan sungai masih dalam tahap pengajuan izin ke Gubernur Jambi terkait pertambangan rakyat. Kita mendorong perusahaan tambang atau pemegang UPOP untuk melakukan pengiriman batu baranya melalui jalur sungai. Ini berhubung musim pehujan ya. Jadi untuk itu yang lebih dulu melaksanakan aktivitas pengangkutan batu baranya melalui jalur sungai adalah PT. Nandriang dan PT. Minimax Indonesia. Dua perusahaan ini sudah melaksanakan pengangkutan batu baranya melalui jalur sungai dan mereka sudah melakukan pembersihan alur sungai. Jalur sungai dipandang pemerintah Provinsi Jambi paling realistis untuk solusi jangka pendek menunggu jalan khusus batu baranya selesai dibuat investor pada tahun 2023 mendatang. Rian Cencen, Jek TV melaporkan.